Berbicara mengenai pernikahan memang tidak ada habisnya. Setiap orang pasti tahu apa itu pernikahan, tetapi hanya sebagian orang yang paham makna dari sebuah pernikahan dan kehidupan setelahnya. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melangsungkan pernikahan berarti telah melakukan nakat nikah atau ikrar dengan seorang ayah dari wanita yang akan dinikahi oleh sang pria, pasangannya. Akat berarti perjanjian, bukan hanya di hadapan orang tua dan saksi saja, tetapi kita telah berjanji kepada Tuhan untuk membina keluarga. Memantapkan hati untuk membimbing, menafkahi dan memberikan arahan yang baik serta menjaga istri dan keturunannya telah. Sejatinya pernikahan dilakukan karena adanya rasa cinta dan sayang di antara keduanya. Kedua pasangan haruslah memiliki ikatan secara lahir dan batin, supaya dapat mengarungi rumah tangga dengan penuh kesetiaan, ketulusan dan kesabaran. Tujuan dari pernikahan ini adalah membina sebuah keluarga yang bahagia, saling menyayangi, mencintai dan berusaha untuk menjadikan kekal sampai mau memisahkan. Seperti janji yang dijalani pasangan Syahriel FD dan Songgoa Ticung, yang saat ini sudah 50 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala macam cerita, suka dan duka hingga dikaruniai empat orang anak yang sukses di mana salah satunya menjadi abdi negara di Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai Kapolsek. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.